Hai Sobat Minjera Catur, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada Minanglah izin, wolfa izin, mohon maaf lahir dan batin Guys, terima kasih sudah klik video ini dan kita akan bahas dari Partai Alireza melawan Gukes Doma Raju Oh ya by the way, kalau uploadnya mungkin agak maleman Karena aku baru sampai nih guys di Bekasi, tadi lagi dalam perjalanan menuju balik dari Mudik guys Oke ini Partai yang sangat viral hari ini, banyak dibahas dan ya gak lengkap rasanya Kalau kalian belum nonton di channel RL Chess, pembahasan dari Partai ini Jangan lupa like dulu, share dan subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi Teman-teman, Alireza Firuja, ya kalau kemarin dia sangat viral dengan memakai Versace ya kan Dengan fashion yang sangat luar biasa, hari ini melawan Gukes, dia menggunakan kemeja Polo Rap Lauren Alireza Firuja memulai dengan langkah D4, kemudian dijawab Gukes, Kuda F6 Ini pertarungan pecatur junior top dunia Yang satu nomor satu Perancis, yang satu merupakan pecatur kuat dari India Yang pernah menempati peringkat satu nomor India Mematakan rekornya Wiswana Tananan Putih gajah F4, boom! Alireza Firuja bermain dengan Lonsis atau London System Kemudian hitam menjawab dengan langkah D5 Putih E3, hitam C5, putih kuda F3, dan hitam E6 Alireza Firuja lanjutkan dengan kuda B ke petak D2 Hitam menteri B6, putih benteng B1 Hitam pukul pion D4, dipukul balik dengan pion E Hitam gajah D7, putih C3, dan hitam gajah B5 Boom! Langkah ke-8 ini sangat menarik dari Gukes Doma Raju Langsung ingin menukar gajah terangnya Kenapa tuh? Karena kekuatan dari London System adalah gajah terang ini Yang biasanya diplot di petak D3 Mengincar petak H7 Nah, kira-kira gimana cara Alireza Bermain dengan perwira yang kuatnya Dalam pembukaan London System ini dihilangkan Ternyata Alireza menemukan langkah kreatif Yaitu dengan cara bermain H4 Kuda B ke petak D7 dimainkan oleh Gukes Dan benteng naik ke petak H3 guys Sangat kreatif Hitam gajah E7 Putih dorong H5 Dicegah dengan H6 Putih 4 Sikat gajah Sikat balik pakai raja Hitam lanjutkan dengan Rokade Putih raja G1 Hitam menteri C6 Putih lanjutkan dengan kuda E5 Pertukaran kuda dilakukan Alireza pukul dengan pion Untuk menghilangkan penjaga pada petak Atau pada sayap raja Kuda mundur ke petak D7 Putih benteng G3 Anceman gajah pukul pion H6 Hitam raja H8 Putih lanjutkan dengan A5 Hitam lanjutkan dengan menteri C7 Dua pion di ancam Kemudian putih kuda F3 Hitam sikat pion A5 Putih C4 Hitam munggul satu pion ya teman Langkah ke-20 Hitam benteng G8 Putih benteng A1 Hitam menteri B4 Putih B3 Hitam kuda C5 Nah guys By the way Apa sih Keunggulan yang didapat oleh Alireza Dengan mengorbankan pion di petak A5 Ya sebenarnya Kalau secara serangan Ini mengerikan-mengerikan Tapi belum ada hasilnya nih Dari serangan ke sayap raja ini Dan kalau boleh jujur Sebenarnya ini gukes Sudah tampil sangat baik Sepanjang 22 langkah ini Dan ini malah unggul buat Hitam Walaupun putih melanjutkan dengan jalan kuda D4 Tapi hitam dapat melanjutkan dengan kuda E4 Kemudian putih benteng E3 Hitam menteri C5 Ini masih akurat loh guys Dan kemudian putih benteng C1 Hitam melanjutkan dengan benteng G ke petak D8 Ini yang agak kurang ya Harusnya Bisa lanjutkan dengan memberikan pin Benteng G ke petak C8 Mengikat benteng di petak C1 Nah Benteng G ke petak D8 dimainkan Kemudian yang menarik Alireza Firuja korbankan pion B4 Boom Disikatlah sama gukes domaraju Kemudian putih pukul pion petak D5 Nah Disinilah momen kunci dari game ini Gak tau kenapa nih Ya Ini baru 27 langkah Lihat waktunya Hitam 13 menit Putih 3 menit Gukes domaraju Malah melakukan jalan kuda F2 Ini yang bingung guys Ini yang bikin kaget di game tadi malam Harusnya Apa sih salahnya Kalau misalkan pukul pakai pion petak D5 aja Ya putih mungkin akan lanjutkan dengan benteng B3 Mengambil pion di petak B7 Ya Menteri A4 Benteng B7 Kira-kira seperti ini Pertukaran menteri dilakukan Dan hitam bisa lanjutkan dengan gajah C5 Sebenarnya Ini juga masih unggul loh Buat hitam guys Ya walaupun putih bisa dapetin pion di petak F7 Tapi hitam juga bisa lanjutkan dengan kuda C3 Jadi kalau benteng D3 Makan Makan lagi kuda E2 Nah Apakah gukes domaraju Berniat membuat Langkah komplikasi Supaya Karena ini kan 3 menit Gak ada tambahan waktu lagi nih Jadi format dari turnamen ini 2 jam untuk 40 langkah Pertama Nah Kayaknya pengen jatuhin waktunya Ali Reza Bisa aja Atau Pilihan lainnya Gukes domaraju ini Melihat bahwa Dia bisa dapetin kuda di petak D4 Lagi Apakah bisa terjadi? Kuda Makan pion F2 Pum Dipukul pakai raja Hitam Benteng pukul pion D5 Putih jaga dengan benteng E4 Hitam benteng A ke petak D8 Dijaga dengan gajah E3 Hitam menekan lagi dengan gajah C5 Ikatan terjadi pada petak D4 Guys Coba tebak Apa langkah terbaik untuk putih Yang harus dimainkan Untuk menjawab ini Teman-teman Nah jawabannya adalah Ali Reza hebat menemukan langkah Menteri B3 Jadi Kalau misalkan disini Gajah pukul kuda Hilang menterinya Kalau benteng pukul kuda Maka jawabannya adalah Benteng makan benteng Jadi walaupun hitam Dapet menteri disini Tapi putih akan dapetin benteng Raja ke petak H7 Dan putih akan benteng C5 Ini akan unggul buat putih Dua benteng dengan gajah Dan kemudian bisa set up Skakmat dengan benteng C Ke petak C8 Suk suang posisinya Buat si Gukes domaraju Jadi Gukes harus lakukan Pertukaran menteri Kalau dia nolak Dengan menteri ke petak A5 Maka ada jawaban Kuda ke petak F3 aja Udah unggul 1 perwira Nah jadi Menteri pukul menteri Kemudian kuda pukul menteri Dan gajah pukul gajah Dipukul balik lagi dengan benteng Sama-sama tinggal di bawah 5 menit Kemudian hitam mainkan langkah A5 Putih benteng C7 Hitam A4 Kemudian putih kuda C5 Hitam mainkan benteng A8 Putih kuda D7 Hitam mainkan langkah Raja H7 Blunder dilakukan Lihat Malah Gukes domaraju ini Kasihkan Waktunya habis dia Harusnya disini Gukes mainkan langkah benteng D2 Dengan tujuan Apabila Raja naik ke petak F3 Maka bisa bermain dengan langkah A3 Benteng D2 Apabila Raja ke petak G3 Maka dapat lanjutkan Dengan jalan A3 Nah gara-gara dia mainin Langkah Raja H7 Maka putih bisa setup Benteng F3 guys Yes Hitam mendorong pion A3 Sikat pion F7 Kemudian Raja H8 Kuda F8 Langkah Ciamik dari Ali Reza A2 Dan boom Sisa waktu 2 detik Mencapai langkah ke 40 Tapi Raja Gukes domaraju Tewas Nyesek buat Gukes domaraju Karena Sebenernya partainya Enak buat dia ya Unggul buat dia Tapi gara-gara dia gelap-gelapan Waktunya terlalu enjoy Sama waktunya terlalu lama Dan langkah Kuda F2 Merupakan langkah yang sangat Tanda tanya sekali Kenapa dia lakukan itu Dan Ali Reza bermain Dengan laundry system Itu pilihan yang sangat cerdik ya Walaupun mungkin Underrated mungkin Opening dengan Bermain laundry system Di turnamen kandidat Seperti ini Gitu ya Kira siapa yang nyangka Bahwa Banyak pilihan Pembukaan yang lain Seperti Rul Lopez Yang akan dimainkan Tapi Ali Reza Firuja Yang mendapatkan Kritikan pedas Karena Lebih banyak fokus Sekarang ke fashion Tapi bisa tampil Dengan hasil kemenangan Melawan Gukes domaraju Yang lagi on fire Harusnya Gukes Kalau menang Dia bimbing kelas main Guys Di Riyad Nah Ali Reza masih ada guys Dan Ali Reza bilang Kalau I was So lucky Jadi dia merasa beruntung Dalam game ini Dan kalian pasti sudah lihat Video viral Dimana Gukes domaraju Sangat Menyesali Kekalahan ini Kelas mainnya Yane Pumniaci 4,5 poin Memimpin sendirian Kemudian Gukes domaraju 4 poin Bersama dengan Dua pemain lainnya Fabiano Karwana Dan Pragnananda Kemudian ada 3,5 poin Yang dimiliki oleh Dua pemain Yaitu Hikaru Dan Fidit Santos Dan 2,5 poin Ada Ali Reza Firuja Dan Abas Of Nijad 2 poin Teman-teman Dini hari nanti Siaran live streamingnya Libur dulu Dan akan dilanjutkan Lusa guys Dini hari Setiap jam 1,30 Gimana menurut kalian Teman-teman Penampiran dari Ali Reza Coba komen Dan berikan prediksi kalian Siapa yang akan Ini kan mau Setengah jalan nih Mau menuju ke babak Eh udah setengah jalan ya Dari 7 babak ya Menurut kalian Siapa yang akan finish Sebagai penantang Dari Ding Lire nanti guys Dan kasih aku saran dong Baiknya kita tetap Adain live streaming Apa enggak Karena kan udah enggak Bulan puasa nih Pastikan kalian akan Ini juga Akan kerja kantoran juga Akan sibuk juga nih Tetap dilanjutin Atau enggak guys Coba komen Sampai jumpa di video selanjutin